Halo, jumpa lagi di channel Film Story. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film India terbaru yang berjudul ini. Film ini menceritakan tentang seorang wanita lajang, sebut saja namanya Yanni. Ia terbebani untuk mencari nafkah karena kehidupan orang tuanya miskin dan sakit-sakitan. Karena Yanni bingung mau kerja apa lagi, dia memutuskan untuk jualan serabi lempit. Dan ini adalah pamannya yang seorang ojek bajai, sebut saja namanya Amir. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja ke ceritanya. Pada suatu malam, Yanni sedang mangkal jualan serabi lempit. Namun, setiap malam selalu kurang laris. Kemudian, paman Amir datang menjemputnya untuk pulang ke kontrakan. Saat di perjalanan, Yanni menelpon ayahnya di kampung yang sedang sakit dan mengabarkan belum bisa transfer uang untuk berobat. Esok paginya, Yanni terbangunkan oleh suara gedoran pintu, Yanni pun membuka pintu. Ternyata, ibu dan bapak kos datang dengan marah-marah menagih tunggakan kontrakan Yanni yang belum bayar berbulan-bulan. Singkatnya, Yanni terpaksa memberikan satu-satunya simpanan anting emas pemberian ibunya kepada ibu kos sebagai pembayaran kontrakan. Setelah itu, Yanni menemui paman Amir untuk curhat dan menanyakan bagaimana solusinya agar bisa mempunyai penghasilan yang mencukupi. Kemudian, paman Amir menawari Yanni untuk bekerja menjadi ART di rumah Pak Hussein tetangganya yang kebetulan sedang mencari ART. Kemudian, malam harinya, paman Amir pun membawa Yanni bertemu Pak Hussein. Dan singkatnya, Pak Hussein malah kepincut oleh kecantikan Yanni dan malah meminta Yanni menjadi istri keduanya saja. Saat itu, paman Amir langsung kesal dan mengajak Yanni untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Yanni teringat akan beban hutang termasuk tunggakan kontrakan. Kemudian, setelah dikontrakan, Yanni menyuruh paman Amir untuk mampir dulu karena mau meminta bantuan. Setelah itu, ternyata Yanni meminta paman Amir membantunya memotret-motret dirinya. Lalu, tanpa banyak tanya-tanya, paman Amir menurut saja. Saat paman Amir memotret-motret, lama-lama paman Amir malah pingsan karena tidak kuat melihat keindahan Yanni yang keterlaluan. Setelah itu, singkatnya Yanni melihat hasil potretannya yang bagus sekali. Lalu, Yanni mempostingnya ke media sosial untuk promosi jualan serabi lempitnya secara online. Setelah itu, tetangga kosan Yanni yang seorang duren bernama Pak Burhan melihat postingan Yanni di FB. Kemudian, Pak Burhan menelpon nomor Yanni yang tertera di postingan. Kemudian, singkatnya Pak Burhan ingin membeli serabi lempit Yanni dengan bayaran yang fantastik. Lalu, Pak Burhan menyuruh Yanni untuk datang ke rumahnya sekarang. Setelah itu, Yanni pun pamit ke paman Amir dan otw ke rumah Pak Burhan. Namun saat di perjalanan, Yanni melihat segerombolan pemuda yang sedang mengganggu seorang gadis. Singkatnya, Yanni membawa balok dan menolong gadis tersebut. Saat itu, polisi datang dan membawa semuanya ke kantor. Saat itu, paman Amir pun melihat Yanni dibawa polisi dan langsung menelpon Pak Burhan. Singkatnya, setelah di kantor, Yanni dinyatakan bersalah juga dan ditahan. Kemudian, singkatnya paman Amir datang bersama Pak Burhan dan meminta Yanni dibebaskan. Awalnya, polisi menolak namun sebelumnya permintaan Pak Burhan sudah disetujui oleh atasan polisi tersebut dan memintanya untuk menelpon atasannya saja. Singkatnya, ternyata benar atasannya menyuruh polisi tersebut membebaskan Yanni. Setelah itu, Yanni dibebaskan. Kemudian, Yanni berterima kasih banyak kepada Pak Burhan. Lalu, Pak Burhan menyuruh Yanni ke rumahnya besok malam saja. Esok malam, Yanni pun ke rumah Pak Burhan. Dan saat itu, singkatnya mereka akan bermantul-mantul. Namun, saat itu Yanni malah ngeprank Pak Burhan dengan menutup mata Pak Burhan dan mengundang mantan istrinya untuk datang. Saat itu, Pak Burhan sempat kebingungan dan gondok. Namun, singkatnya Pak Burhan dan mantan istrinya jadi rujuk berkat Yanni. Setelah itu, Pak Burhan dan mantan istrinya berterima kasih banyak kepada Yanni. Lalu, Yanni pulang bersama Paman Amir. Dan alur cerita film ini pun bersambung ke episode selanjutnya.